Intro Bicara soal perang, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba-tiba mengutip ayat dalam Al-Quran saya berserukan hal ini Perang di Yemen berawal dari perang saudara antara pemberontak huti dengan pemerintah Yemen yang didukung Arab Saudi Namun perang tersebut meningkat menjadi peperangan yang lebih luas dengan serangan udara dari koalisi pimpinan Arab Saudi dan invasi darat besar-besaran yang dilakukan pada 2015 Pasukan koalisi Saudi belum berhasil mengalahkan kelompok huti yang didukung Iran meski perang telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun Belakangan, kelompok huti mengklaim telah melakukan serangan drone yang menghancurkan kilang minyak milik Aramco di Arab Saudi pada Sabtu 14 September 2019 dini hari Serangan itu memicu kebakaran di dua fasilitas utama Aramco yakni di Apkai dan Qurais, kawasan timur Saudi Akibat serangan itu, Aramco menjelaskan bahwa 5,7 juta barrel produksi minyak mereka hilang Sementara produksi etanat dan gas alam berkurang setengahnya Pihak Amerika Serikat menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut dan mengatakan tidak ada cukup bukti yang dapat membuktikan serangan datang dari Arayaman seperti di Klemhuti Iran telah melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke persediaan energi dunia Kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo Alih-alih memberikan pernyataan kontradiktif, pimpinan Rusia Vladimir Putin justru berusaha mendinginkan suasana Di hadapan pemimpin Turki dan Iran dalam pertemuan di Ankara Presiden Rusia Vladimir Putin menyuruhkan untuk mengakhiri peperangan di Yaman seraya mengutip ayat Al-Quran Kejadian tak terduga ini dilaporkan Rusia Times Senin 16 September 2019 Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara Kata Presiden Rusia mengutip Surah Ali Imran ayat 103 Penyataan tersebut sontak mengagetkan seisi ruangan Tak terkecuali Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Iran, Hassan Rouhani Meski begitu keduanya sama-sama mengamini ucapan Putin Putin juga mengambil referensi lain dari Al-Quran yakni Tentang bagaimana tindakan kekerasan hanya diperbolehkan untuk membela diri Referensi ayat dalam kitab suci Al-Quran yang diambil Putin itu Terus disetujui oleh Erdogan dan Rouhani yang masing-masing merupakan muslim sunni dan si' dan si'a Kedua pimpinan negara itu juga memperingatkan invasi yang dipimpin Arab Saudi ke Yaman Telah mengakibatkan bulan ribu kematian selama 5 tahun terakhir Dan telah menghancurkan negara di ujung selatan semenanjung Arab tersebut Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!